Jadi anak-anak, kita akan bagar MTK, oke? Ah, MTK, mata padaran paling pusing ini. Eh, temen-temen, temen-temen tau gak sih? Gue gak suka sama MTK, gue gak ngerti gitu sama angka-angka banyak gini. Lu ngitung banyak-banyak terus hasilnya cuma satu angka doang gitu. What? Kenapa sih harus ada ini MTK? Tadi kamu bilang apa idang? Eh, ibu, gak apa-apa bu. Cepet kerjain soal di depan! Mampus gue. Tapi ibu, cepetan! Ya, gue gak suka sama MTK. Tapi bukan berarti, gue bencet sama MTK loh. Bego-bego gini, gue juga pernah lihat sempoa loh, temen-temen. Kalian tau sempoa gak? Gue tau, ini kan. Itu sempurna, tolek. Jadi sempoa itu merupakan alat menghitung sederhana yang masih digunakan di seluruh dunia. Juga alat penjalan yang berguna untuk teknologi netra, sekaligus siapapun yang ingin mempelajari asal-muasal kalkulator modern. Search Wikipedia. Dulu gue sering banget tuh memakai sempoa buat menghitung MTK. Useful banget nih sempoa. Tapi sekarang gue lupa memakainya. Nah, sebelum gue ceritain guru killer MTK gue ini, yang di sekolah gue, gue mau mewawancarai temen-temen gue nih tentang MTK. Apa mereka suka, apa kagak ya? Oke, bocepon nih silahkan. Apa menurut anda tentang MTK ini? Menurut aku, matematika itu pelajaran yang menggunakan hitungan. Karena matematika itu wajiblah dimiliki oleh semua orang. Karena tanpanya ada matematika, pasti dunia ini akan kacau. Wow! Usus, minggir-minggir, minggir. Usus, usus. Next. Elkimoy, apa menurut anda? Matematika? Awalnya gue gak suka sih. Tapi ternyata matematika gak buruk-buru amat kok. Coba deh pikir. Banyak loh hal yang gak mungkin bisa kita lakukan tanpa matematika. Misalnya nih, mengkalkulasikan perasaan doi ke gue, menghitung rata-rata kerugian dari mantan gue, dan memperhitungkan persentase penerimaan calon mertua buat bisa nikahin anak ceweknya. Hahaha, bener gak? Iya sih. What? Oke, Zan Mantion, apa menurut anda tentang MTK? Kalau gue, kurang suka sama matematika. Karena matematika itu pelajaran yang gak mandiri buat gue. Soalnya matematika selalu minta orang lain buat nyelesain permasalahannya. Harusnya dia bisa dong nyelesain masalahnya sendiri. Hmm, bener juga sih. Kalau Vermelo? Pelajaran MTK itu menurut gue sangat amat ngeselin sih. Iya, ngeselin. Kenapa ngeselin? Karena siapa yang punya utang? Kita yang disuruh ngitung. What the fuck? Hah? Oke, film story sama Yookooper. Oh iya, gue lupa mereka sibuk. Kemarin gue survey di Instagram temen-temen tentang MTK ini. Kalian suka apa kagak? Dan ternyata banyak yang gak suka daripada suka. Nice job, men. Kalian temen gue yang gak suka. Nice. Coba kalian lihat soal ya. Ini tunggu sampai segininya ya ampun. Pusing banget dah ini. Padahal gabin cuma tiga. What? Kajian bin MTK sungguh luar biasa. Oke, kalau gue pribadi sih gue kurang suka MTK ya. Tapi jujurnya, dulu gue SMP sempat suka sama MTK. Gara-gara gurunya. Guru SMP gue tuh baik banget dah kalau ngajarin MTK. Dia sabar sama baik banget dah. Tapi beda sama guru SMP gue temen-temen. Haduh. Nih kalau dikolakulasiin guru killer yang di sekolah gue, yang di SMP gue, guru MTK itu ada di nomor dua. Yang meginya nomor satu adalah guru fisika gue. Bah, itu killer banget dah. Bah, tapi gak semua guru MTK gue itu killer. Kelas 10, 11, 12 itu beda-beda gurunya. Yang guru killer itu pas kelas 11. Kenapa gue bilang ini killer? Bayangin dah nih guru. Dia masuk kelas. Tiba-tiba dia nulis pertanyaan gitu di papan tulis. Abis itu dia keluar udah. Kita disuruh kerjain. Orang bego kayak gue mana ngerti kalau belum diajarin ya kan. Mana gue sama orang yang pengen terjaga akrab lagi. Jadi gue gak mesti nyontek. Haduh. Tiba-tiba dia masuk ke kelas. Dia bilang gini. Ayo cepet dikumpulin. What the fuck? Kalau kita ngumpulin nih. Dia bakal ngitung sampai 5. Kalau udah sampai 5. Udah gak bakal diterima buku kita. Tapi abis itu sih dia ngejelasin soalnya. Tetap aja gue gak ngerti. Kadang-kadang dia juga gini. Nah, ini kan 2x4 atau 3x29. Selama kita belajar berkira. Jadi. Kalau kita ngejawab nih. Dia bakal nungguin kita sampai jawab. Untung nih kelas gue ada orang pintar. Jadi langsung ngejawab gitu. Gue kalau dia lagi ngajar nih. Buatnya pengen cepet-cepat istirahat aja. Biar kelar gitu. Tata-tata yang serem soalnya. Terus juga nih. Kalau guru killer MTK gue ini. Ngawas ujian di kelas gue. Atau di ruangan gue. Matanya itu. Matanya. Matanya itu. Aduh. Kayak pake saringan tau temen-temen. Jadi kalau kita diawas sama dia tuh. Gak ada yang boleh nyontek temen-temen. Gak ada. Gak ada yang boleh nyontek. Ini kalau kita nyok sedikit nih. Nyok ke belakang. Tahu gak apa? Dia langsung bilang. Halidar. Satu ya. What? Padahal nih gue ke belakang itu. Buat pinjem pengapusan. Bukan buat nyontek. Tapi kenapa dihitung ya ibu? Dia tuh ngitungin gerakan kita temen-temen. Kita kayak dikasih nyawa gitu. Nama kita tiga. Nah kalau nyawa kita udah abis. Alias disebut sama dia terus. Nama kita dicoret. Dan nilai kita berkurang. Temen gue pernah tuh. Dia nengok ke belakang terus. Buat pinjem pengapus. Tapi nama dia dicoret temen-temen. Terus nilai dia berkurang. Maaf-maaf gue malah tertawa gitu. Dia juga sering banget marah-marah temen-temen. Di kelas-kelas lain. Tapi di kelas gue. Dia jarang ngomel. Karena apa? Karena dia wali kelas gue. Kok gue seneng ya? Tapi karena gue udah lulus SMK ya temen-temen. Gue gak ada lagi tuh. Namanya MTK dari kehidupan gue. Bye bye MTK. Kalian yang belajar MTK. Semangat ya. Karena gue udah lulus. Hei hei hei. Maxis mau nonton video sampe sini. Dan coba deh. Di sekolah lo ada guru killer gak sih? Coba kalau ada guru killer. Coba komen di bawah. Dia kayak gimana sih? Gue penasaran gitu. Apa dia lebih killer dari guru gue? Apa gimana gitu? Coba komen ya. Dan gue terima kasih sama temen-temen gue. Elkimoy, Zanmathion, Bocoponi, Namafermelo. Dan Yucouper sama Finstory dia lagi sibuk ya. Jadi gak bisa. Semoga kita bisa collab sama si Finstory sama Yucouper ya. Karena dia lagi sibuk ternyata. Dan link channel mereka ada di deskripsi temen-temen ya. Mereka semua keren-keren kok. Kecuali ya Fmelo itu. Itu gaming gak kaget liat. Canda-canda. Kalian liat channel mereka ya. Bagus-bagus kok. Dan di subscribe juga oke. Makasih juga buat fun art-fun art-nya. Wow. Makin hari makin banyak fun art-nya ya. Jadi bingung gue masukin gambarnya berapa gitu di video gue. Tapi makasih banyak loh buat fun art-fun art-nya. Bakal gue masukin semua ya. Dan jangan lupa tag ke gue. Kalau ke DM itu susah temen-temen. Gue nge-ininya SS-nya. Gue biasanya kan nge-SS. Nge-screenshot di laptop baru masukin ke video. Kalau dari HP itu ribet temen-temen. Jadi tag aja ya. Oke temen-temen. See you di next video. Keep working hard and keep drawing guys. Bye bye.